Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Sebelum ini, kita digemparkan dengan keadaan terkini ataupun pergaduhan di antara Tunduk Temahadir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan pengistiharan harta Hari ini, saudara-saudara, Tunduk Temahadir dengan satu kenyataan berkenaan dengan jumlah duit RM 1 bilion Nah, apakah maksud RM 1 bilion ini? Mari kita sama-sama masuk dalam ulasan yang panas ini Tunduk Temahadir dengan sebuah pendedahan Setelah sebelum ini, beliau nyatakan telah meletakkan jawatan tidak lagi ada apa-apa jawatan dalam GTA Akhirnya, kenyataan terkini Tunduk Temahadir Kalau Anwar, boleh buktikan saya ada RM 1 bilion separuh saya beri padanya bermaksud separuh dari RM 1 bilion adalah RM 500 juta Dalam artikel ini, Tunduk Temahadir sekali lagi mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuktikan beliau memiliki sejumlah wang seperti yang didakwa Perdana Menteri ke-10 bahkan bekas Perdana Menteri sebanyak dua kali itu secara berseluruh berkata sekiranya Anwar mampu berbuat demikian separuh daripada wang berkenaan akan diberikan kepada ahli Parlimen Tambun itu Oke baik, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan sebelum saya meneruskan isu panas ini saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like Anda boleh share video ini kepada ramai orang dan tekan butang subscribe Dalam artikel yang panas ini atas sebab tuduhan itu saya cabar Anwar kalau dia dapat jumpa RM 1 bilion yang dikatakan duit yang ada kepada saya saya akan bagi dia separuh daripada amount itu Jadi tidak mungkin Perdana Menteri Malaysia hanya membuat kenyataan tanpa ada sebab ataupun tanpa ada usul periksa Jadi mungkin sebenarnya apa yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahwa beliau ada bukti mungkin memang benar Perdana Menteri Malaysia ada bukti tapi hari ini pula kita bercakap tentang RM 1 bilion yang dinyatakan oleh Tundokter Mahadir Berkaitan bekas pemimpin yang didakwa kaut keuntungan Dia cabar buat apa Dulu dia ex-melay leader juga Saya rasa dia patut istihar dia punya harta dahulu bagi contoh dan dia bagi cabaran itu kepada semua orang paling utama ketika ini beliau tidak payah suruh orang lain jawab dan buktikan dahulu tuduhan Kononnya saya ada berbilion ringgit Datuk Seri Mukris Mahadir ada berbilion ada jet dan sebagainya Tunjuk kepada umum kata Tundokter Mahadir membidas Anwar Dokter Mahadir berkata demikian ketika ditemui media Selepas menghadiri Majlis Rumah Terbuka Edil Fitri Anjuran Pertubuhan Prihatin Kubang Pasu di Kampung Naga malam tadi pada Kamis Pada 6 Mei lepas Anwar mencabar bekas pemimpin dan pembesar yang mendapat keuntungan ketika era pemerintahan mereka untuk berkongsi kekayaan dengan orang Melayu yang lain Jelas Anwar ini kerana pemimpin-pemimpin berkenaan dilihat hanya mengaut keuntungan untuk diri sendiri dan keluarga ketika pentadbiran masing-masing Namun apabila mereka tidak lagi berkuasa isu membabitkan penyatuan serta kekuatan orang Melayu baru dibangkitkan dan diperjuangkan individu berkenaan Nah pada akhirnya setelah kita digemparkan Tun Mahadir yang sudah tidak ada kuasa lagi ataupun tidak ada lagi jawatan di dalam GTA dan beliau juga pernah diumumkan oleh MP PKR bahwa ketua umum PN hari ini adalah Dokter Mahadir hari ini pula kenyataan terkini Dokter Mahadir kalau Anwar boleh buktikan saya ada RM 1 bilion separuh saya beri padanya kata Tun Mahadir jadi saudara-saudara apa komen anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang selanjutnya jangan lupa tekan butang like share dan subscribe Halo semua salam sejahtera Malaysia saudara-saudara selamat datang ke channel Fails Lifestyle setelah kita digemparkan kita dikejutkan dengan kenyataan dari Guan Eng bekas Menteri Keuangan ataupun juga pengurus CDAP setelah Lim Guan Eng membuat kenyataan menggesa orang ramai untuk membuat laporan polis terhadap Hadi Awang akhirnya hari ini saudara-saudara laporan polis yang mengejutkan seluruh bersatu dan seluruh PAS dan seluruh Perikatan Nasional bahkan seluruh Malaysia juga dimana dalam satu artikel telah mengesahkan satu lagi laporan lagi laporan polis dibuat terhadap Hadi Awang Ahli Parlimen Bukit Bendera Sherlina Abdul Rashid membuat laporan polis terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang berhubung kenyataan mendakwa orang Melayu dipermain serta ditipu secara terang-terangan adun Seri Delima itu Seri Delima itu menyifatkan kenyataan Abdul Hadi yang dilaporkan beberapa portal berita sebagai fitnah jenayah dan boleh menimbulkan hasutan yang bahaya kepada kaum Melayu serta berpotensi mengapi-apikan golongan kaum tertentu di negara ini seperti yang kita tahu dalam proklamasi Melayu yang ditajak oleh Dr. Mahdir dan disokong oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang ramai yang komen berkenaan dengan proklamasi Melayu itu ataupun gerakan itu ada yang kata gerakan itu hanya untuk kepentingan pribadi sendiri bukan hanya untuk hak Melayu nah jadi persoalan timbul dari 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 pertubuhan ataupun bermulanya pakatan ini diantara Tunduk Temahdir dan juga Presiden PAS Hadi Awang berkenaan dengan pakatan yang dimulakan bernama proklamasi Melayu ini nah saudara-saudara kalau benar ini hanya untuk kepentingan adakah proklamasi Melayu ini perlu diterima rakyat hari ini dan hari ini saudara-saudara ini berkaitan dengan satu isu yang sensitif bagi saya yaitu berkenaan dengan Melayu pada akhirnya Sherlina Abdul Rashid membuat laporan polis terhadap PAS dan juga beberapa portal berita menyifatkan itu sebagai fitnah jenayah dan boleh menimbulkan hasutan adakah dengan ini Tan Sri Abdul Hadi Awang boleh dikenakan tindakan boleh ditangkap ataupun dipenjara atau apa saja lah jadi saudara-saudara bagi saya ini satu lagi isu panas yang pasti mengejutkan seluruh PAS jadi persoalannya adakah Hadi Awang mungkin akan dikenakan tindakan dengan apa yang dia lakukan dalam laporan berita Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang juga ahli Parlimen Marang membuat dakwaan-dakwaan liar dan tidak berasas terhadap orang Melayu di Malaysia susulan ini saya berpendapat bahwa kenyataan-kenyataan Presiden PAS merupakan satu fitnah jenayah ataupun criminal defamation terhadap kaum Melayu hasutan yang amat berbahaya kepada kaum Melayu yang boleh mengapikan atau yang mungkin mengapikan mana-mana golongan atau kaum melakukan sesuatu kesalahan terhadap mana-mana golongan atau kaum yang lain serta berunsur perkawaman yang boleh mengganggu ataupun gugat ketentraman dan keselamatan awam serta menggaguh gugat keharmonian dan perpaduan rakyat berbilang kaum agama dan bangsa di negara kita yang harmoni aman dan damai dia meminta supaya pihak polis menyiasat Hadi di bawah Seksyen 499 505 dalam kurungan Si Akta Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Kerana telah berulang kali membuat kenyataan yang berbaur perkawaman Pada selasa lalu Abdul Hadi mengulangi gesaan agar orang Melayu bersatu dan mengatakan kaum itu ditipu secara terbuka Jadi bagi saya ini satu lagi isu yang pasti mengejutkan ramai dan pasti mendukacitakan pemimpin-pemimpin dalam kerajaan terutamanya Perdana Menteri Malaysia yang di Perutuan Agong dan Raja-Raja Melayu disebabkan ini adalah satu isu yang panas Jadi saudara-saudara apa komen Anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya jangan lupa tekan butang like share dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati